Terima kasih. Terima kasih. Latihan pertama sudah kita bahas. Latihan kedua juga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga, perintahnya adalah isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang telah tersedia. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang telah tersedia. Bagian pertama, kita lihat bagian pertama, lihat di sini ada kata, kata ini sebagai apa, binaknya apa, bentuknya apa. Kita bisa melihat jawaban yang telah tersedia di bawah, jawaban yang telah tersedia ada di bawah, bisa kita lihat. Nah, nomor satu misalnya, nomor satu kita bahas. Latiha'as. Latiha'as ini apa? Pilihannya ada ismul maful, ismul alat, al-fi'lul mudare, fi'lul nahyi, ismul zaman. Jika kita melihat dari pilihan-pilihan yang ada, maka la taba'as bisa kita tentukan, maksudnya la taba'as, la ini kan nahyi. Berarti la taba'as itu adalah fi'l nahyi. Ada la-nya, la ini la nahyi, la larangan. Berarti taba'asnya fi'l, la taba'as berarti fi'l nahyi. Sehingga jawabannya, nomor satu adalah fi'lun nahyi. Kemudian nomor dua. Nomor dua, iamsahu. Ya, iamsahu. Ini apakah ismul maful, apakah ismul alat, apakah fi'lul mudare, apakah fi'lul nahyi, atau ismul zaman. Maka dengan kita melihat, bisa kita jawab, iamsahu ini adalah al-fi'lul mudare. Iamsahu adalah fi'lul mudare. Kemudian nomor tiga. Maja'ulun. Maja'ulun ini apa? Apakah ismul maful, ismul alat, al-fi'lul mudare, fi'lul nahyi, atau ismul zaman. Nah, maka bisa kita lihat. Maja'ulun. 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 Oh, maja'ulun itu adalah ismul maful. Dia ismul maful. Mafulun. Dia ismul maful. Kemudian, arabi, arabi keempat, maba'asun. Ya, maba'asun itu, apakah ismul maful? Atau ismul alat, atau al-fi'lul mudare, atau fi'lul nahyi, atau ismul zaman. Maka, maka bisa kita jawab, biasanya, maba'asun adalah ismul zaman. Ya, maba'asun. ismul zaman. Kemudian, al-khamis. Mirfa'un. Ya, mirfa'un ini apa? Apakah ismul maful? Atau ismul alat? Atau fi'lul mudare, atau fi'lul nahyi, atau ismul zaman. Maka, bisa kelihatannya dari bentuknya. Dia enggak mungkin ismul maful. Enggak mungkin al-fi'lul mudare, enggak mungkin fi'lul nahyi, enggak mungkin ismul zaman. Nah, ini adalah ismul alat. Ismul alat. Nah, ini bagian yang pertama. Sekarang kita ke bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. Bagian yang kedua ternyata ini mengertikan. Artinya apa? Artinya apa? Sudah ada pilihan di bawahnya, tinggal kita milik. Bersatu, ija'al. Ya, ija'al ini artinya apakah pencegahan, atau waktu berkumpul, atau tempat menyembeli, atau yang membuka, atau jadikanlah. Maka, bisa kita lihat, ija'al ini fi'l amur. Dari ja'al. Oh, berarti dia artinya adalah jadikanlah. Jadi, jadikanlah. ija'al artinya adalah jadikanlah. Jadi, jadikanlah. Nah, kemudian asani, kedua, madbahun. Madbahun ini artinya apakah pencegahan, atau waktu berkumpul, atau tempat menyembeli, atau yang membuka, atau jadikanlah. Bagaimana kita lihat, madbahun ini dari kata zabaha. ini kisim makan. Maka artinya, zabaha itu menyembeli. Berarti ini, tempat menyembeli. Tempat menyembeli. Tempat menyembeli. Kemudian al-asalis, fatihun. Fatihun artinya apa? Apakah pencegahan, waktu berkumpul, tempat menyembeli, yang membuka, atau jadikanlah. Fatihun itu dari fataha. Fataha membuka. Kalau fatihun ini simfa'il. Oh, berarti artinya yang membuka. yang membuka. Nah, kodan rabi. Majema'un. Artinya apa? Apakah pencegahan, waktu berkumpul, tempat menyembeli, yang membuka, jadikan. Majema'un ini dikata jama'ah. Jama'ah itu mengumpulkan. Majema'un ini isim zaman. oh, berarti artinya adalah waktu berkumpul. Oh, berkumpul. Kemudian, akhir, al-khamis man'an. Man'an ini artinya apakah pencegahan, waktu berkumpul, tempat menyembeli, yang membuka, jadikanlah. Man'an dari mana'ah. Dan dia ini masjari. Mana'ah itu mencegah. Kalau man'an, oh, pencegahan. Artinya, pencetahan. Pencetahan. Inilah pembahasan kata yang ke-3. Mudah-mudahan bisa difaham bersama-sama ya. Wal'alam biswa'abna.